Teman-teman sekalian, ini kami kita punya ibu duta Republik Indonesia untuk Argentina. Apa kabar Bu? Bagus sekali. Selamat datang di Posa Aras. Selamat datang di Posa Aras. Selamat datang di Posa Aras. Selamat datang di Posa Aras, Selamat datang di Posa Aras. Selamat datang di Posa Aras. karena itu tetapi ada juga permasalahan di mana ada bapak dan ujian sudah terlalu lama di sini KTPnya mati tidak punya menunjukkan itu ternyata masih bisa juga difasilitasi sepanjang kita mendapatkan data besok itu nanti bisa kita dapatkan bersama secara kolektif sebetulnya itu dilakukan pendaftarannya bisa melalui online tapi seringkali koneksinya berpasalan ini kita mencoba mendapatkan data bapak-bapak semua supaya nanti kami secara kolektif mendaftarkan bapak-bapak ini sangat penting karena ini basis transparansi data kita di laki-laki dana yang dikirimkan pusat untuk perlindungan WNI itu besar tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkan misalnya kalau kita membeli bantuan kita harus tahu siapa yang diberi bantuan apakah dia sudah tercatat di portal petiri WNI kalau belum tercatat kenapa apakah tercatat di misalnya database KDII kalau sudah harus terus transparansi semuanya itu juga bikin sebelumnya ketika kami mengirim bantuan COVID-19 kita meminta konfirmasinya karena itu juga bagian dari pertanggungjawabkan kita menggunakan waktunya di sini di bonus RS itu selalu akan ada untuk Bapak dan Ibu semuanya mudah-mudahan negara tidak perlu melindungi Bapak dan Ibu lebih dari yang akan perlukan kita berharap Bapak itu tetap sehat aman tetap bisa mendarmak lakukan untuk melayang merupakan pelayanan masyarakat di Indonesia kemarin itu terus terang kami juga kemarin ini dalam langkah untuk melihat sekolah Indonesia di pojok es perasa karena kami teruskan baru tahu ternyata ada hasil sejarah yang ditorekan oleh misionaris-misionaris Indonesia di Argentina itu saya betul-betul merasa menaruh karena secara tidak langsung sejarah sudah tertorek nama baik Indonesia yang dikenali dan ini adalah aset diplomasi bagi Indonesia dan keberadaan Bapak itu di sini juga sudah saya tutupkan kepada kebenu tadi pagi saya ketemu saya bilang ada 57 orang WNI di seluruh Argentina 10 diantaranya ada di misionaris Indonesia jadi beliau juga kaget lebih banyak dan mengapresiasi beradaan sih di Indonesia nah saya berharap sih ini bukan dua tahun sekali gitu ini terakhir saya kembali ini betul-betul ya lalu mudah-mudahan ini akan menjadi regular karena ternyata jarak 1000 km itu kalau dimiapkan jauh tetapi sebetulnya bisa dilakukan besok pagi kami dan tim akan pulang ke yang berjaya untuk memperlukan di sini di sini udah sampai di sini dan mudah-mudahan kalau aku Dekati sekarang ini dikabeli banyak pejabat baru mungkin bapak dan ibu banyak yang sudah mengenal Pak Emel, Pak Bumat, Pak Anton, Tuan Ferah, biar-biar sudah pulang ke Indonesia dan sekarang ada tim baru datang salah satunya ke Pak Baru, di Sosbu Ekonomi, nanti di Suler ada Pak Adi, ini juga baru satu tahun di sini dan kemarin selama dua minggu lalu tiba lagi dua pejabat baru, Pak Noro sama Pak Bumat, mudah-mudahan nanti sekarang berbeda, bisa berbeda, bisa berbeda, bisa berbeda di sini. Sekarang kalau boleh, mungkin ada ingin disampaikan pada saya, yang perlu saya sampaikan lagi kepada Pusat, menjadi perhatian kita dikabeli. Silahkan, terima kasih banyak. luar biasa, karena kalau kami sharing dengan teman-teman lain yang bisonaris imam atau susten, yang dari luar negeri juga, yang dari negara-negara lain, mereka sepertinya dalam menara positif, agak secemburuh karena kami punya kedekatan, kami punya kedekatan dengan kami ya, sebagai harga, kami punya perhatian yang sangat istimewa untuk mereka ya, dan untuk kami juga. Sehingga sering kami usahnya, tadi kami sementara pertemuan juga, sebagai serikat, dan kelompok kami tidak makan bersama di sana, karena kita ada pertemuan dan makan bersama dengan ibu dan teman-teman lain ya. Itu satu hal yang mereka semua kagum, dan mereka kagum karena bagaimana kalau kita bisa dekat dengan orang-orang dari kedutaan, itu mereka rasa bahwa dari pihak mereka tidak ada hubungan seperti itu. Semua hubungan yang mereka buat selalu kita sebut resmi ya, fungsional, formal, dan lain-lain. Itu kita punya keundikan yang sangat positif, yang mereka tidak alam. Sehingga kami berbangga bahwa kita punya hubungan sangat dekat, dan tiap tiga tahun juga kita ada pertemuan. Sekarang karena corona virus, sehingga kita tidak bisa buat, tapi sudah beberapa tahun ya, kita buat pertemuan ini tiap tiga tahun. Itu juga membina persaudaraan ya, kedekatan kita, dan kita bersama-sama berjuang untuk negara kita, supaya kita utuh bersatuan kuat ya, negara yang besar sekali, dan banyak tantang, tetapi kalau memang kita sebagai warga yang ada di luar, di luar, di luar, di dalam negeri, kita berjuang bersama supaya tetap bersatuan kita menjadi contoh untuk banyak negara lain juga. Jadi terima kasih banyak untuk kunjungannya. Dan kami mengharapkan mungkin juga kunjungan tangan berikutnya. Dan untuk mengakhiri ini, kandida dari Gobernur Europa, dia itu mentir pertanian. Tapi ada satu semacam hadiah, kenangan, dari intendente, tingkat semacam bupati ya. Bupati. Wali kota. Wali kota. Wali kota ya. Jaya. Jaya. Imaginilah. Jaya. Cu di Indonesia Argentina también hay familia frente de la comunidad del convento donde trabaja la hermana dos familias regalan esos obsequios, regalos para nuestra embajadora de Indonesia ini kami dapat teman-teman sekalian ini kami dapat hadiah oleh-oleh dari Kenutan untuk kami orang Indonesia yang berada di provinsi Misiones Argentina ada oleh-oleh tahu itu luar biasa sekali makanan yang enak itu sangat enak itu tahu tempe ini adalah Patel Simon Patel Simon dari Flores dari Adonara dia sudah bekerja di Argentina selama 26 tahun Patel Jaime dia dari wilayah Timor Leste tapi bagian dia menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia dia bekerja di Argentina sudah selama 20 tahun kalau ini adalah Patel Fitus dia bekerja di Argentina sudah selama 12 tahun ya 12 13 10 berapa tahun sudah diarnya 12 tahun kalau yang ini adalah Pak Rian Raya Bumsu dia sudah 2 tahun berapa bulan 7 bulan 7 8 bulan ini adalah Suster Carolina dia berada di Argentina sudah selama 14 tahun sudah 11 sudah 11 tahun di Argentina tidak penuh pendok tes ya Pak Tertafik sudah selama 13 tahun dan tidak penuh pendok tes ya Pak Tertafik sudah selama 13 tahun sudah 11 tahun di Argentina Pak Tertafik sudah berapa tahun 20 20 tahun di Argentina 20 tahun di Argentina kalau saya kalau saya saya sudah 8 tahun 9 bulan di Argentina itu dalam situasi terima kasih teman-teman semuanya teman-teman sekalian teman-teman di Indonesia ini saya ada terima hadiah hadiah bantuan dari kedutan Republik Indonesia yang ada di Argentina lihat teman-teman sekalian betapa baiknya pemerintah kita dari pemerintah Indonesia saat di yang berada di Indonesia sampai yang berada di sini di Argentina terima kasih banyak untuk sumbangan di sini saya berdiri di samping Ibu Duta terima kasih banyak Buduta untuk hadiahnya semoga berkah dan tetap sehat mungkin ada pesan untuk teman-teman keluarga saudara yang ada di Indonesia sama-sama berdoa untuk kemajuan Indonesia amin 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 terima kasih banyak betapa bahagianya menjadi anak NKRI Indonesia 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 viva indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih